Siapakah wanita dibalik masker? Apakah putri asli atau putri tertukar? Tonton video ini sampai habis. Ibu P, Ibu PC ini saya tadi konsultasi dengan psikolog klinis meminta agar Ibu PC dapat membesuk atau bertemu dengan Pak FS. Ibu PC ini saya alhamdulillah hari ini bersyukur tadi diberikan izin oleh psikolog klinis. Ibu PC tegar dan kuat untuk menjalani masa sulit ini. Dan hari ini kita berusaha untuk bertemu Pak FS tapi belum diberikan izin, mudah-mudahan besok bisa ketemu. Semoga dapat diberikan izin biar bagaimanapun keluarga maupun penasehat hukum bisa bertemu dengan Pak FS. Itu aja teman-teman, saya terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga kita diberikan kekuatan dalam menghadapi masalah ini. Demikian. Ibu PC, ada yang mau disampaikan? Sampaikan. Oke, 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 oke. Saya putri bersama anak-anak. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa biar kami sekeluarga sempat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alamu. Cukup ya, teman-temannya. Terima kasih ya. Mohon maaf ya. Cukup ya. Putri Candrawati adalah saksi kunci atas peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir Yoshua di rumah Dinas Verdi Sambo yang merupakan atasan Yoshua. Semenjak kejadian tersebut Putri Candrawati mengaku trauma atas peristiwa yang dialaminya, setelah kejadian pembunuhan Putri melaporkan kejadian itu ke Polres Metro Jakarta Selatan. Ia mengaku telah terjadi tindakan pelecehan seksual terhadap dirinya oleh Yoshua. Tetapi skenario yang dibangun oleh suaminya yaitu Irjen Verdi Sambo bahwa telah terjadi tembak-menembak antara Brigadir Yoshua dengan Barada Richard Eliezer disebabkan adanya peristiwa pelecehan seksual terhadap Putri Candrawati, semuanya gugur karena hasil penyidikan oleh pihak Bareskrim Mabes Polri, setelah menetapkan Barada E. Sebagai tersangka maka terungkaplah beberapa orang pelaku pembunuhan terhadap Yoshua termasuk Verdi Sambo juga ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana. Kedatangan Putri Candrawati ke Mako Brimob didampingi oleh pengacaranya untuk bertemu dengan Verdi Sambo ternyata tidak mendapat izin dari pihak Mako Brimob. Kemunculan Putri di Mako Brimob menjadi perhatian bagi awak media, karena sejak peristiwa pembunuhan Putri tidak pernah muncul ke publik. Putri Candrawati pertama kali muncul saat menjenguk suaminya, Verdi Sambo ke Mako Brimob pada Minggu, 7 Agustus 2022. Banyak netizen meragukan tentang kehadiran Putri di Mako Brimob. Apakah benar yang datang ke Mako Brimob itu si Putri malu Candrawati? Terutama pengacara keluarga Yoshua sangat tidak yakin bahwa yang datang itu bukanlah Putri Candrawati, diduga dia digantikan oleh pengacaranya Sarmauli Simangunsong. Kamarudin curiga wanita yang menangis di balik masker putih itu bukanlah Putri Candrawati melainkan Sarmauli Simangunsong, pengacara istri Verdi Sambo. Kecurigaan ini pun juga dirasakan oleh sebagian besar netizen. Pasalnya, sosok putri yang muncul kala itu terlihat berbeda di bagian alis dan mata dari biasanya. Netizen pun kompak membandingkan foto Sarmauli Simangunsong dan Putri Candrawati yang muncul pada saat itu. Selain itu, Irma Huta Barat juga mengomentari tentang ketidaktahuan publik mengenai keberadaan Irjen Verdi Sambo yang saat ini telah ditahan sebagai tersangka. Dari mulai Ibu Putri Candrawati yang katanya sakit-sakit terus, trauma, dan tiba-tiba nongol di publik. Itu seperti mempermainkan kita semua, kata Irma kepada media pada Senin, 8 Agustus 2022. Bahkan Irma juga sempat menduga adanya persengkokolan baru antar personel Polri terkait dengan ketidaktahuan publik atas keberadaan Verdi Sambo setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dimanakah Verdi Sambo ditahan? Kalau ada orang membunuh, kemudian menghilangkan barang bukti, lalu mengajak seluruh korps yang ada di dalam geng itu untuk berbuat bohong kepada seluruh rakyat Indonesia, itu kan kelakuannya mafia, tegas Irma. Kita sendiri mendengar para purnawirawan polisi yang kesal, ada Pak Alwi Luthan bicara, kemudian ada Pak Susno, kemudian Ibu Sri juga, lanjut Irma. Irma mempertanyakan apa yang sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh institusi Polri. Berikut pernyataan Irma Huta Barat. Kenapa kita nggak boleh tahu? Orang kesukaan miskin aja kita tahu kok. Penjara aja kita punya hak untuk tahu. Iya dong, kenapa? Waduh dedu, jangan-jangan mereka di sana. Kopi, makan, keluar, Membuat persekongkolan Baru. Begini, kepercayaan itu kan sudah dicoreng. Jadi kan kepolisian punya kesempatan untuk membuktikan. Ini loh yang kami lakukan, ini gambarnya, ini contohnya. Ini ada pelanggaran etik, pelanggaran etik apa, menghilangkan barang bukti. Kan dia bukan penyidik. Mana ada dia etika profesional untuk itu? That is the criminal collaborator. Kalau Barada E jadi justice collaborator, maka seluruh yang terlibat dalam pembunuhan Joshua ini adalah the criminal collaborator. Itu yang mesti diingat. Itu yang mesti diingat. Dan kalau ada yang tadi Anda tanya dari Komnas HAM, dari Komnas HAM mau manggil aja ragu-ragu ya, karena psikolognya bilang, kamu punya hak kok, kamu dibayar oleh rakyat Indonesia itu untuk melihat ada nggak pelanggaran HAM di dalam peristiwa itu? Banyak. Dari mulai mayat tidak boleh dibuka, dari mulai otopsi tidak boleh diketahui, dari mulai ibu putri Candrawati yang katanya sakit-sakit, terus trauma, tahu-tahu tiba-tiba nongol. Jadi itu seperti mempermainkan kita semua. Saya pikir sudah lah, berhenti lah. Jadi transparan itu adalah berhenti menggunakan eufemism, berhenti dengan menjawab jawaban-jawaban yang normatif. Tunggu saja hasil dari criminal science investigation. Demikian yang dapat kami infokan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!